Pada kegiatan simulasi yang dilaksanakan di Asia Plaza sebagai pusat perbelanjaan di kota Tasik Malaya ini, diawali dari simulasi terjadinya gempa, terjadinya kebakaran, hingga proses evakuasi dari atas gedung setinggi kurang lebih 30 meter. Kegiatan HKB tahun ini mengusung tema Siap untuk Selamat dengan subtema Tingkat Ketangguhan Desa atau Kelurahan Kurangi Resiko Bencana. Penjabat Wali Kota Tasik Malaya menyampaikan kegiatan ini tidak hanya dianggap sebagai kegiatan seremonial belaka, namun dapat dijadikan sebagai sarana bagi kita semua untuk terus meningkatkan kinerja dalam menentukan langkah-langkah nyata dan upaya mengurangi rencana bencana di kota Tasik Malaya. Diharapkan dengan dilaksanakannya kegiatan simulasi ini dapat memberikan gambaran bagi masyarakat maupun pengelola tempat umum tentang bagaimana standar operasional prosedur atau SOP yang harus dijalankan ketika sewaktu-waktu terjadi bencana seperti gempa yang menyebabkan kebakaran. Alhamdulillah hari ini kita sudah melakukan apel sejabat bencana dan hari ini juga sukses melakukan simulasi bencana bakaran di Asia Plaza. Saya ucapkan terima kasih pada seluruh stakeholder, baik dari PPPD, dari Polisian, dari TNI, dari Asia Plaza, dari seluruh elemen masyarakat, bahkan siswa tadi juga kita lihat, bersemangat dan saya kira kegiatan-kegiatan seperti ini sangat positif untuk memastikan kita siap dari kondisi yang bisa berdampak pada risiko bencanaan. Kegiatan-kegiatan sosialisasi harus sering kita lakukan, karena bencana tidak bisa diprediksi, jadi yang hanya bisa kita lakukan adalah memperkecil dampak. Oleh karena itu, setiap orang, setiap elemen itu harus mengetahui perannya. Jadi tim PPPD harus langsung bergerak, tapi masyarakat juga harus bersiap-siaga untuk menyelamatkan diri terlebih dahulu dari kondisi aman baru kemudian diakopuasi oleh tim PPPD dan sebagainya. Terima kasih telah menonton!